Hello everyone, welcome back to our channel Puji Cecilia, Walksman, Pleha Nah, kali ini kita ngajak kalian ke Wajah Stay Punya Rizki Bila Nah, udah gitu kita Ada interview sama food vlogger Askulinelle Askulinelle Interviewnya sampai pertanyaan-pertanyaan Mau tau, ikutin tuh Channel ini sampai akhir Selanjutnya Nah, teman-teman, kalau gue Ini pesen Raja Say Jadi disini 4 pilihan ya Ada Raja Say, Mentai Mata Satu lagi, Black Pepper Nah, yang gue cobain ini Raja Say, Raja Say itu Bedanya dia pedas, jadi buat yang suka Pedas Pesennya yang Raja Say ini ya Oh ya, dagingnya juga boleh pilih Ada sapi, ada ayam Terus nasinya juga ada 3 pilihan Nasi putih, nasi jeruk, sama nasi jagung Kebetulan aku pilihnya nasi jeruk Karena paling cocok ya menurut aku sih Dengan menu pedas Kita cobain Say nya dulu ya Jadi dia ada kayak wangi-wangi asap gitu Dan menurut aku sih Wanginya menggugah selera deh Terus pedasnya Pedasnya lumayan Buat kalian yang suka pedas Boleh lah, kalau yang nggak tahu pedas Mungkin ini agak kepedesan So far menurut aku efek sih oke ya Jadi dia kombinasi Wangi jeruk, kemudian wangi Sisi sapi bakar ya atau panggang gitu ya Oke lah, recommended Ini adalah nasi putih Dengan toppingnya Black Pepper Jadi kita coba Indonesia, ayo makan Ini ada crunchy-crunchy nya juga Sayur goreng gitu Jadi ada crunchy-crunchy nya juga Really crunchy yang gantinya kokok Pirisan lagingnya tipis Jadi kita nggak susah untuk mengoyaknya di dalam bulut Bumbunya enak Tapi mungkin bisa ditambahkan sedikit lada Atau mungkin ditambah Apa ya Ada bumbu-bumbu disini Jadi kita bisa nambahin Karena mungkin untuk beberapa orang Bisa jadi nggak terlalu keladain Porsinya nggak terlalu besar Cukup, coba sambil ngobrol sama temen-temen Nilainya sih 4,3 Ini mentainya ada bayomnya Kayak ini bayom Terus digoreng sama saus mentai Sama say sapinya Sama yang ini kasih jeruk Coba ya Indonesia, ayo makan Hmm, enak Ini lembut Mentahnya lembut Kalau kita bisa kasih nilai 10-15 sih ini 4,5 sih Yang punya gue Itu Si Mentai Tapi gue pakai nasi putih Nah ini Dia ada kriuk-kriuk bayomnya Bayomnya sih Apa kampung ya? Oh kampung Iya apa ya? Mayonnaise ya? Atau keju mozzarella Kita cobain dagingnya dulu ya temen-temen Mentai Mentainya Nah kita cobain ya Kita cobain ya Wah ades As kuliner As kuliner Nah di part kali ini temen-temen Nama saya Seda dari As kuliner Kerjaan Sebenernya kerjaannya nulis Jadi penulis Oh oke Jadi Jadi copywriter Yang kerjanya di rumah Wah keren Keluar itu cuma untuk musim Pertama untuk As kuliner Itu karena terpaksa Jadi saya punya 2 orang tua sakit Bapak saya seduk sama jantung Ibu saya Kena penyempitan otak kecil Jadi cari kerjaan Jadi cari kerjaan yang memang Pressible Nah bener-bener sih Sebenernya harapannya Dengan adanya Youtube Kita ada penghasilan lagi Berarti intinya Memulai food vlogger ini Intinya untuk Pertama yang menambah Pemasukan juga dong ya Berarti ya Kenapa gitu Kenapa memilih food vlogger Oke Jadi sebenernya ini Channel berdua Oke As kuliner itu sebenernya Dua arti gitu Asnya itu Aku suka kulineran Oh Sama As itu sebenernya Agung Senda Oh oke Ada Agung disini Iya iya ke Agung Cuman seiring dijalannya waktu Agung tidak bisa Untuk Gabung Karena ada Permasalahan ekonomi Yang harus Diselesaikan lah Dan tidak bisa diceritakan lah Disini Intinya Akhirnya saya Melanjutkan tongkat ekstave Dari As kuliner gitu Oh i see Ya walaupun kondisinya ya Dari yang Seminggu empat Kali tayang Sekarang jadi tiga kali tayang Tiga kali tayang Karena sendiri ya lumayan juga Ya kadang-kadang Saya juga Bawa teman Wirti Wirti itu salah satu Oh oke Kak Iwti, halo Halo Saya suka Suka nyulik Biasanya kalo Kita kan di As kuliner itu Ada namanya di playlist Ada review weekend Nah di review weekend itu Sebenernya harus Karena Melanjutkan tradisinya Sama Agung Yang harus dua orang gitu Atau misalnya ngobrol konsepnya Kalo yang weekend Jadi ya akhirnya Saya selalu ajak teman Oke Tapi belum berganti Terus maksudnya mau Tampil di Youtube gitu ya Dan memilih food vlogger itu Karena suka jajan tadi Atau ada alasan lain Kenapa sih food vlogger gak yang lain gitu Jalan-jalan Atau mungkin Apa DIY gitu ya Oke karena food vlogger itu sebenernya Lebih luas ya Lebih luas satu Terus kedua Sejujurnya Sejujurnya Saya tuh ngefans banget sama Alamakum Pak Bunda Oh iya Oh iya Oh dia sih legend Oh legend banget Bahkan Sebelum beliau meninggal Itu satu rumah sakit Sama bapak saya Dari situ akhirnya Sebenernya Emang Sudah ini Sudah berpikiran Pengen deh kayak Papa Bunda Papa Bunda Papa Bunda Sebenernya agak serius awalnya Kalau sayanya Serius Karena kan Karena berkibat ke beliau ya Iya dan Biasanya sebelum saya makan Saya pelajarin dulu nih Makanannya apa nih Nah Kak Sekarang mau tau dong Suka duka jadi food vlogger Wih Suka duka Gak duka Gak duka perasaan Belum mana saya tau gak Kalau sukanya Ya apanya Kalau dukanya juga Lumayan Terus terang kan Kalau kita misalnya Mau bikin konten gitu Kadang-kadang kan Kalau misalnya dukanya tuh Cuaca Misalnya tempatnya outdoor Betul Terus tau tau hujan Kita udah setting Udah segala macem ya Bubar Terus mau sound Itu gak masuk Pernah jadi akhirnya kita Wah itu pernah banget juga Mokam gak keokam Terus udah Pernah juga nge-review Udah review Terus Ternyata Maaf ya Makanannya mungkin kurang enak Jadi kita gak jadi tayangin Iya Nih satu lagi nih Mungkin temen-temen ya Ada yang penasaran Kasenda statusnya Apa nih Hahaha Siapa tau fans-fansnya Askulina bertanya-tanya gitu Apakah aku boleh patah hati sekarang Atau kan nanti Iya Lu udah udah dapet pertanyaan Harus dijawab gak nih ya Jawab gak ya Jawab gak ya Nanti yang di rumah Kalau gak diakui gak Ini Gak ada ya Gak ada ya Di rumah juga gak ada Oh gak ada guys Kalau mau tetap ikut sama sendai Hubungi saya Hahaha Ini marketingnya Hahaha Gak saya masuk kosong Hahaha Oh temen-temen Boleh Segera subscribe ya Aku kasih linknya Pokoknya di atas Subscribe Askulina Siap siap Karena masih single Masih available Single and available Single and available Coba Hahaha Kalau kita mewit But available Loh Hahaha Guys, udah di cut Hahaha Oke, makasih udah ikut episode korups kita hari ini Jangan lupa klik like Comment Share And subscribe Di channel Askuliner Dan channel Fuji Sicilia Makasih banyak ya Sudah mau nonton kita Di 2 episode Mudah-mudahan Channel Fuji Sicilia juga Makin banyak subscribernya Kita doain Sudah makin sukses buat Fuji Sicilia Gitu Ya, buat kalian yang Seneng sama Eh, seneng like Sama video kita kali ini Saya si interview Dan berharap kita Akan mengadakan collabs lagi Bisa tulis di kolom komentar Betul Oke Oke mau collabs sama siapa? Silahkan, silahkan Hahaha Atau mau aja kita collabs? Ayo, ayo, ayo Hahaha Hahaha Udah ya Itu aja review kita Dan Mau cara kita hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan menjadi berkah buat semuanya Amin Makasih ya, bye-bye semua Bye Bye Sub indo by broth3rmax